Intro Salam Damai Kristus Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Bagaimana rasanya ibadah minggu di rumah masing-masing untuk pertama kalinya Saya yakin dan percaya bahwa banyak dari kita semua yang mungkin agak canggung Karena memang tidak terbiasa Karena sebagian dari kita tentunya lebih senang atau lebih bisa memaknai ibadah itu meresap Ketika harus berkumpul bersama-sama dengan orang banyak di gereja Dan ketika diharuskan untuk melakukan ibadah di rumah seperti pada saat ini Ada sedikit perasaan kesal Mungkin sedikit perasaan kesal Dan menyalahkan keadaan Khususnya karena kita pun saat ini sedang berada di dalam wabah virus corona Saya sendiri pun sedikit kesal dan berharap bahwa wabah ini akan segera berlalu Karena kita tidak bisa bekerja secara maksimal Dan juga tidak bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi Bahkan kalau kita melihat data pasien covid yang semakin hari semakin meningkat Semakin bertambah Di dalam pikiran kita membayangkan seperti sedang melihat Atau bahkan menjadi tokoh di dalam sebuah film tentang tragedi akhir dunia Begitu juga dengan apa yang dialami oleh Maria dan Martha Maria dan Martha mengalami tragedi dalam kehidupannya Ketika saudara mereka Lazarus meninggal dalam sakitnya Kita bisa membayangkan bahwa Lazarus ini menjadi sosok yang penting bagi Maria dan Martha Karena Lazarus adalah satu-satunya laki-laki Yang mungkin juga menjadi satu-satunya pengayon di dalam keluarga mereka Dan sosok yang penting ini harus meninggalkan dunia Bukankah demikian rasanya ketika kita harus kehilangan sosok yang penting di dalam kehidupan kita Rasanya dunia runtuh seketika Dan inilah rasanya akhir dunia Mungkin bagi Maria dan Martha pada saat itu Oleh karena itu segala hal diupayakan bahkan sejak sebelum Lazarus meninggal Ketika Lazarus masih berada di dalam sakitnya Mereka berupaya dan salah satu yang mereka upayakan adalah mengirim kabar kepada Yesus Dan berharap ada kesembuhan yang bisa didapatkan Tetapi setelah Yesus mendapatkan kabar itu Bukannya sesegera mungkin berangkat dari seberang sungai Yordan menuju Betania Yang sebenarnya kalau kita mau lihat di dalam peta Alkitab itu dekat sekali Dan diperkirakan sekitar satu hari perjalanan saja Bukannya langsung berangkat ke Betania buru-buru Tetapi justru Yesus mengatakan Penyakit itu tidak akan membawa kematian Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah Seperti yang ada tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 4 Dan justru tidak hanya mengatakan demikian saja Yesus juga menunda untuk pergi ke Betania selama dua hari Harusnya mungkin sore itu rencananya langsung pulang ke Betania Dari seberang sungai Yordan Tetapi justru ketika mendengar kabar bahwa Lazarus sakit Yesus menunda dua hari lagi Mungkin sebagian besar dari kita bertanya Atau mungkin semuanya bertanya Loh ini bagaimana sih? Katanya Tuhan Yesus sangat mengasihi Maria Dan juga mengasihi Martha dan Lazarus Kenapa malah justru Yesus menunda Bukannya malah cepat-cepat Apa maksudnya? Dan saat membaca perikop ini Dan Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 Mungkin inilah juga yang menjadi pertanyaan kita semua Mengapa Yesus menunda? Bukankah Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sakit Dan mungkin Yesus sudah tahu bahwa Lazarus akan meninggal Tetapi kenapa justru menunda? Apakah karena Betania dekat dengan Yerusalem Dimana banyak orang membenci Yesus disana? Bahkan di perikop sebelumnya di Yohanes Pasalnya yang ke 10 ayat 31 sampai 39 Kita lihat bahwa banyak orang melempari batu Kepada Yesus Karena membenci Yesus Karena menolak Yesus Apakah ini alasan Yesus Menghindar dari orang-orang yang membencinya Sehingga menunda? Tetapi rasanya juga bukan itu alasannya Karena Yesus mengatakan Bahwa jangan takut Kamu ini sedang berjalan dengan terang Dan dalam terang inilah pekerjaan Allah harus dilakukan Di dalam ayat 9 sampai 10 Ketika para murid Endang mengatakan Yesus kalau bisa jangan pulang dulu lah Karena banyak orang yang membenci kamu Gak apa-apalah Lazarus mungkin mati Tapi yang penting kita aman terlebih dahulu Tetapi justru perkataan Yesus di ayat 9 sampai 10 Menegaskan bahwa jangan takut Karena kamu berjalan dengan terang Bahwa apapun juga tidak akan menghalangi pekerjaan Allah Perkataan Yesus itu memiliki arti Bahwa tidak ada satupun yang akan menghalangi pekerjaan Allah Yang sudah saatnya dilakukan Bahkan kebencian dan kekerasan sekalipun tidak akan menghalanginya Dan setelah Yesus mengatakan perihal terang tersebut Ia lalu mengatakan bahwa Lazarus telah tertidur Dan ia akan pergi ke Bethania untuk membangunkannya Lazarus telah meninggal Dan inilah faktanya Lazarus meninggal tanpa kehadiran Yesus di dekatnya Dan mungkin kita berpikir Yang mungkin nanti juga akan dipikirkan oleh Maria dan Martha Di dalam ayat yang selanjutnya Kalau Tuhan Yesus cepat-cepat datang ke Bethania Mungkin Lazarus tidak akan meninggal Tetapi satu hal yang perlu diingat Bapak Ibu Saudara dan teman-teman adik-adik yang terkasih Bahwa Lazarus meninggal karena sakitnya Bahkan bisa jadi Lazarus itu sudah meninggal Ketika pembawa pesan dari Maria dan Martha Sampai kepada Yesus Jadi bukan perkara Tuhan Yesus itu menunda sehingga Lazarus meninggal Tetapi faktanya adalah Lazarus meninggal karena sakitnya Bukan karena penundaan Yesus Dan apa alasan sesungguhnya Yesus menunda Adalah semata karena kasih dan kemuliaan karya Allah Dan tidak ditemukan alasan spesifik lain dalam penundaan tersebut Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari Yang pada saat ini pun kita sedang berada di dalam tragedi Penderitaan dan mungkin juga kedukaan Seringkali kita hanya berfokus pada penundaan tersebut Dan kita berusaha untuk mencari-cari misteri di dalamnya Mengapa saya harus menunggu lama? Kapan mujizat ini terjadi? Kenapa lama sekali? Keburu semuanya hilang Keburu semuanya mati Keburu semuanya kacau Itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam hati dan pikiran kita Kita terlalu sibuk bermain teka-teki Yang kita sendiri pun mungkin tidak mengerti Padahal ada hal-hal yang memang sudah seharusnya dibiarkan untuk kita tidak paham Inilah mungkin yang dirasakan oleh Martha ketika bertemu Yesus di kubur saudaranya Martha berkata Tuhan sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati Kita tidak tahu pastinya apa yang dirasakan oleh Martha ketika mengatakan hal demikian Mungkin saja Martha juga merasakan sedikit kesal dan ada penyesalan Mungkin ada pertanyaan dalam pikirannya Yordan ke Betania itu dekat lho Kenapa Tuhan datangnya terlambat? Kalau terlambat Lazarus pasti tidak akan mati Seperti halnya kehidupan kita Bila fokus kita bukan pada karya kehidupan Allah yang akan segera terjadi Tetapi pada tragedi atau penderitaan itu sendiri Kita terlalu fokus pada peristiwanya sehingga lupa tentang apa makna sesungguhnya yang ada di jalan Bagaimana kita berfokus tentang hal-hal tentang apa yang harus kita lakukan untuk menghindari Penderitaan tersebut atau kesusahan tragedi tersebut Dan ketika sudah terjadi kita fokus pada penyesalan dan melupakan bahwa karya kehidupan Allah melampaui tragedi, kematian, dan penderitaan Tetapi diceritakan selanjutnya dalam pengharapannya Martha berusaha untuk kembali memfokuskan diri bukan pada hal yang dia tidak mengerti Tetapi pada pengharapan karya kehidupan dengan mengatakan Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya Inilah ungkapan pengharapan Martha Pengharapannya lalu diteguhkan dalam ayat 25-26 Dimana Yesus mengatakan Akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup Walaupun ia sudah mati Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya Percayakah engkau akan hal ini? Itulah peneguhan dari pengharapan Martha Dan ketika Yesus bertemu dengan Maria Respon Maria pun sama dengan Martha Hanya saja Maria terlalu sedih dan berduka untuk mengungkapkan pengharapannya Sehingga ia hanya bisa menangis dan tersungkur di hadapan Tuhan Yesus Bukan berarti Maria tidak memiliki pengharapan Hanya saja ungkapan pengharapan kedua saudara ini berbeda Demikian juga dengan pengharapan kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini Respon dan ungkapan setiap orang berbeda Dalam menghadapi situasi wabah saat ini pun Banyak sekali orang-orang yang terdampak Dan dampaknya berbeda setiap orang Mereka yang bisa bekerja di rumah dengan segala kesulitannya Mereka yang harus terus mencari nafkah setiap harinya Mereka yang berhadapan langsung dengan para pasien dan harus kerja ekstra Mereka yang dituntut untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak mudah bagi banyak orang Di dalam kesulitannya mereka harus bergumul sedemikian rupa Bagaimanapun bentuk pergumulannya Pengharapan harus terus disampaikan Karena kehidupan Allah tidak hanya berhenti bagi mereka Yang masih bisa mengatakan ya aku percaya dalam pengharapan Tetapi juga bagi mereka yang hanya bisa menangis dan meratap Yang hanya bisa merontak dan mengerang di dalam sakit pergumulannya Bersama-sama dengan Maria dan Marta Tuhan Yesus juga berduka Meskipun ia tahu bahwa kebangkitan akan terjadi Tetapi duka, derita, susah, dan tragedi tetap harus direngkuh Karena semuanya itu bagian dari karya Allah Sesungguhnya kematian itu selalu bergandengan erat dengan kebangkitan atau kehidupan Dan itu terjadi di dalam karya kasih Allah Orang tidak akan pernah mengenal kehidupan dan kebangkitan Kalau dia tidak pernah bersentuhan dengan penderitaan, kematian, kesakitan, kesusahan itu sendiri Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Yang jelas menjadi pengharapan kita semua Sebuah fakta yang sangat-sangat ajaib Lazarus bangkit Mujizat kebangkitan ini dilakukan oleh Yesus Sebelum ia masuk dalam kesengsaraan kematian Sebelum ia bangkit pada hari yang ketiga Nah ini ada koneksi yang menarik Bahwa Lazarus dibangkitkan oleh Yesus Adalah mujizat sebelum Yesus masuk dalam kesakitannya Sebelum Yesus masuk dalam kesengsaraan penderitaan Sebelum nanti ia bangkit Dan ini menjadi sebuah gambaran akan kebangkitan Yesus itu sendiri Momen kebangkitan Lazarus menjadi tanda bahwa segala sesuatu terjadi dalam kendali Allah Bahkan tragedi, penderitaan, kesusahan, kedukaan, dan kematian sekalipun Akan berakhir dengan kemuliaan Allah Bahwa tragedi pada saat ini yang juga sedang kita alami Wabah yang semakin hari semakin menjadi Tidak terjadi di luar kendali Allah Tetapi Allah dapat menggunakan untuk kemuliaannya Untuk karya kehidupan dan kebangkitan bagi semua Dan sesuai dengan tema pada minggu ini Hidup dalam kasih Kristus adalah hidup dalam percaya akan karya kehidupan Allah Yang melampaui batas-batas tragedi, penderitaan, kedukaan Saat-saat terberat bahkan kematian itu sendiri Bahwa pada saat ini Kristus sedang bersama-sama dengan mereka Yang berjuang nyawa di rumah sakit Kristus bersama-sama dengan mereka yang sedang menangani pasien-pasien yang terus bertambah Kristus bersama-sama dengan mereka yang kesulitan ekonomi pada saat krisis ini Dan Kristus bersama-sama dengan mereka yang berjiang di rumah-rumah Terlebih bagi kita yang pada saat ini harus beribadah di rumah bersama dengan keluarga Belajar dari Maria, Martha, dan Lazarus Ada beberapa poin yang menjadi perenungan kita Yang pertama fokuslah pada berita kehidupan Berita kematian adalah hal yang manusia Kita panik, khawatir, sedih Itu sangat-sangat manusiawi Tetapi jangan lalu hal itu yang menjadi fokus utama kita Dan melepaskannya dari kendali Allah Terus berikan pesan-pesan yang positif dan penuh pengharapan Terus cari pesan-pesan atau berita-berita yang membangun pengharapan Bukan lalu malah meruntuhkan pengharapan dan menambah kekhawatiran Maka bijaklah menggunakan media sosial dengan baik Yang kedua hidup dalam terang pengharapan Ketika kita harus menunggu kapan mujizat terjadi Kapan semuanya ini berhenti Saya sudah pengen kerja lagi Saya sudah pengen bertemu dengan orang yang saya kasihi Saya sudah pengen jalan-jalan Kita bertanya-tanya kapan ini segera berlalu Bahkan ketika akhirnya pun kita harus komplain sama Tuhan Tidak lalu situasi tersebut menjadikan kita gagal fokus Dan jatuh dalam keterpurukan tanpa harapan Tidak ada satupun yang dapat menghalangi karya kehidupan Allah di dalam kehidupan Allah sedang berkarya dalam keluarga-keluarga Dalam hati dan tangan para tenaga medis Dalam pikiran para pengambil keputusan Dan dalam dunia ini Sehingga teruslah berpengharapan Dan di tengah situasi menuju puncak wabah di Indonesia ini Ketika bertambah angka pasien positif COVID-19 Mereka yang meninggal dan bahkan terguncang stabilitas sosial ekonominya Mari kita terus fokus pada berita kehidupan Khususnya di masa prapaskah ini Mari kita renungkan dalam solidaritas kasih Allah yang melampaui segala hal Karena Lazarus bangkit Maka kita punya alasan untuk terus fokus hidup dan pengharapan dalam kasih Kristus Lazarus bangkit kita pun bangkit Amin Saat ini untuk kita semua